Jangan lupa like, share dan subscribe ya Anak suami ini bisa jadi anak bawaan dia Atau anak bawaan dia, dia menikah dengan perempuan lain, dia punya anak Posisi anak suami ini kepada mantan istrinya bapak, anaknya ini adalah mahrum Makanya Allah mengatakan Kalian jangan menikahin Mantan-mantan istri bapak Perempuan yang pernah dinikahin oleh bapak Tidak boleh, itu masuk mahrum Sehingga kalau bicara salaman tidak ada masalah, memang mahrum dia adalah anaknya Anaknya suaminya gitu Atau mantan suaminya Atau suaminya sudah meninggal atau suaminya sudah bercerai Anak-anak suami itu dengan istri bapak atau mantan istri bapak Mereka mahrum Mereka mahrum Sehingga mereka tidak boleh menikah Atau Allah wa'alamis sahabu